hai oke hari ini sekarang mau tes ride Ducati hypermotor yang ini ini tahun tahun berapa sih ini 2011 2011-an dan ini masih mesin monster yang lama jadi belum ada radiatornya masih pakai pendingin oil cooler situ udah cukup termodifikasi termik noni plus ecu master rem Brembo koplingnya Brembo juga terus axel slider frame slider ya oke lah dan gua penasaran sama si motornya ini suaranya wuh suaranya gila oke jatuhnya ini adalah super motor super moto super bermotor ya kalian bisa lihat sinilah ya ada second viewnya sekarang karena enak kontrolnya eh kontrolnya karena dia stangnya fatbar ergonomi cukup lebar oke kita jalan jalan ya jalan deh serem ya wow 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 Ducati 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 Bismillahirrahmanirrahim Allah Akbar ya cukup jinjit tapi jognya ramping sih soal aman lah dan sebelumnya terima kasih bahkan second sport sudah mau meminjami motornya buat di test ride oke wah wow 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 tenaganya cukup liar ya pemirsa wah oke mesinnya sih 2 silinder L-twin khas monster wuh CC nya 795 wuh 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 my god njot-njotan oke ini masih rame jalanan tapi sengaja cerah lah sejauh ini gue nyobain motor ini masih fine-fine aja wuh engine brake nya lumayan sih waduh gila-gila torsinya ngeri banget wuh 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 yeah karakternya jadi memang dia upright banget ya si jalanannya becek wah torsinya sakit wah sakit torsinya wuh anjir wuh remnya pakem karena dia brembo wuh s**t men pakem sekali oke koplingnya settingannya pendek banget berarti ya sudah lah wuh lincah ya bro wuh by the way ini sebenarnya ada spion spionnya tuh dia modelnya begini tuh ya jadi kalo misalnya dua-duanya di beginiin tuh ya lebar banget pada dasarnya motor ini motornya gak begitu berat sih ketika udah jalan cukup penteng oke oke kita coba kesini oke coba gas wuh napasnya panjang sekali ergonominya sih enak ya tegak dan stangnya lebar so far so good rasanya sih cukup meyakinkan kalo motor ini fun to ride apalagi dari segi torsinya dan suara L-twin wuh gila geberannya enak sekali pak woy yes yes wah gila sih pede banget gue oke oke salib-salib sih pede ya wuh wuh mantep di indikator speedometernya dia pada dasarnya sih ya relatif komplit ada takometer jam suhu sama odometer dan panas mesinnya ini belum gue rasain karena kan yang kita tahu Ducat itu motornya panas-panas ya kan apalagi yang tahun 2011an tapi sejauh ini sih belum ya dan nyaman sih gue duduk disini tuh wuh pengremannya apa pakem sekali kalo rem depannya kalo rem belakangnya sih gue belum nyobain coba-coba lumayan loh rem belakangnya wah lumayan terus kalo ditanya lincah atau enggak motor ini lincah sih oke motornya cukup kaku ya gue bilang untuk buat belok-belok mungkin karena ketinggian kali ya hmm ini menurut gue doang sih jadi kalo ditanya lincah sih gak begitu tapi enteng motornya berasa ngebut sih apalagi Ducatinya warna merahnya dia tuh suspensinya rada bambi-bambi juga sih menurut gue untuk suspensi depan karena seperti yang kalian bisa lihat disitu dia tidak bisa di adjust iya polisi pedan tarikannya ya ini supermoto wah torsinya sih berasa sih aduh Ducati serem sekali torsinya tapi kalo buat menyalip-nyalip gini enak sih ya karena dia enteng tapi kalo buat nikung menurut gue rada gak begitu pede agak kaku sih yang tadi gue bilang dan yang pasti sekali lagi gue ngomong ergonomi ridingnya enak ya nyaman wah pengeremannya pak pakem pak brembonya wuh wuh waduh suaranya sumpah enak sih ya suara suara yang gak beraturan tuh terkadang enak sih ya itu Ducati lah waduh jalannya waduh suspensinya kalo ngelewatin jalan berlobang dikit ya berasa banget sih upset down ya hmm tapi ya lucu aja sih kalo nari kopling gue suka banget geber-geber enak soalnya didengernya kayak nagih dan ini odonya masih jalan 3400an men gila masih low banget wuh oke nah ini kalo misal posisi berhenti ya gue sih satu kaki nampak bisa tapi kayak turun banget jadi jinjit sih terbilang cukup tinggi juga sih motornya terus itu aduh meternya ya masih rendah takometernya digital semuanya sama tuh temperatur ah oke lah pokoknya gokil instrument stangnya juga nih model tombol Ducati lampu high beam lampu sen klaxon terus skill switchnya kalo Ducati sebelah kanan dan dia modelnya unik gitu tapi kok ya apa namanya kalo buat belok gue masih agak kaku sih mungkin butuh adaptasi lagi kali ya tapi kalo kayak misalnya nyalip-nyalip gitu sih enak ya kalo buat nikung doang gue rada kayak kaku kayak gimana gitu rasanya gak pede serem ini gak ada riding mode gak ada TC ya jadi hati-hati lah kalo yang kalian langsung asal geber ngecungkan takutnya netral sih cukup gampang jadi aman so ya seperti inilah si hypermotard gila bro terus kalo misalnya kalian yang nanya lampu sennya mana lampu sen depan disini lampu sennya nanti pas udah kita sampai di tempat showroomnya nanti kita lihat-lihat lagi motornya walk around uh warna Ducati nya anjir pasti auto tatapan banget sih dan sekarang sudah mulai berasa panas mulai mulai mulai-mulai hangat gimana gitu oke uh suaranya anjir anjir untuk up shift dan down shift nya sih masih halus ya untuk ukuran motor 2011an ini cocok banget sih kalo orang Eropa atau orang Barat menyebutnya motor hooligan nah ini cocok sih menurut gue torsinya sih mantap sih Ducati ya dua silinder L-twin L-twin V-twin ya mirip-mirip lah pas akselerasi lu tuh kayak apa ya nagih gitu ada perasaan dimana kayak bikin candu aman semuanya sudah mau nyampe jadi bener-bener test ride dalam kondisi yang agak semi rame macet gini lah ya ya lumayan lah biar kalian tau juga rasanya stop and go kalo di ayo pak lewat kalo di Indonesia rata-rata ya jalanannya kayak gini stop and go enak gak dipake stop and go ya enak-enak aja sih karena menurut gue ini walaupun tinggi tapi jokinya ramping tapi masih sesuai dengan rata-rata tinggi manusia Indonesia anjir manusia Indonesia gue tingginya 170an cm masih oke sih ya ya jinjit lah masih oke lah masih ini enak dan kalo dibawa pelan begini gak begitu yang adet-ngadet banget tapi pasti feelnya itu bawaannya si motor ini kayak pengen diajak gas ayo dong gas-gas-gas gitu loh oke deh kita sudah sampe nah kalian bisa liat sendiri deh wuh standarnya nah Ducati Hypermotard warnanya ya cakep banget ini lampunya masih halogen by the way nyalainnya tuh yang itu lampu tembak nah ini nyalain jadi nah jadi tombolnya itu belum apa sih lampunya masih ada tombolnya buat mati nama hidupin belum AHO automatic headlight on jadi kayak gitu terus ini sudah diganti CNC partnya terus ini Thermic Noni ya full system single sided swing arm Brembo mantap lah wuh cakep ya jadi seperti ini test ride nya gimana menurut kalian motor Hypermotard apakah keren karena ini bisa dibilang Supermotor nya Ducati punya ya ini yang gen pertama gen terbarunya udah lebih canggih lagi gue udah gak tau dari itu speknya sakit sih itu pasti dan yang pasti motor ini dijual dari Biker Second Sport kondisinya sehat mulus jaya sentosa ya jadi kalau bagi teman-teman yang berminat langsung aja datang ke showroom nya disitu oke sampai jumpa di video berikutnya bye peace moyang apa Fitz German as a pa p